Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Arsikino Vali Nah di video kali ini cocok banget nih buat kalian yang sedang mencari tempat untuk berinvestasi khususnya di bidang tanah Telah hadir kafling berani sampang Nah apa aja sih keunggulan dari kafling berani sampang ini yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk investasi kalian Simak terus videonya sampai akhir jangan di skip skip ya Check it out Oke yang pertama tentu saja keunggulan dari kafling berani sampang ini adalah akses jalan yang mudah Karena kafling berani sampang ini sudah dilalui oleh jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Ciracap Nah tentu saja itu memudahkan kalian untuk pergi kemana-mana Ya kan Oke selanjutnya Dari jaringan listrik tentu saja sudah bisa langsung dialiri listrik Karena sudah ada dua tiang listrik yang dapat menunjang area kafling berani sampang ini Oke keunggulan selanjutnya yaitu dari segi perairan pengairan Nah tentu saja air adalah bagian hal yang penting dalam kehidupan kita Iya kan Nah air di klaping berani sampang ini Airnya bagus Ketika musim kemarau airnya masih ada Teralir dengan baik Dan itu masih sumber galian loh Kalau kalian mau request PDAM juga bisa Atau kalian ingin membuat sumber bor Itu lebih mudah dan itu juga pasti bisa Tentu saja airnya jernih dan juga tidak asin Nah yang selanjutnya Untuk sirkulasi udara sangat bagus Karena di sebelah timur itu merupakan area persawahan Jadi anginnya bisa membuat sirkulasi udara itu menjadi bagus Dan tentu saja udaranya sejuk Karena masih banyak sekali pepohonan di sekitar kafling berani sampang Jadi kalian tidak perlu khawatir soal kualitas udara Nah kemudian apalagi keunggulan selanjutnya Keunggulan selanjutnya tentu saja yang paling penting adalah Akses fasilitas publik Nah untuk akses pendidikan tentu saja dekat dengan SD3 berani Dan juga SMA Negeri 1 Sampang Kemudian dari akses kesehatan tentu saja dekat dengan PKU Muhammadiyah Dan juga rumah sakit Prisilia Nah untuk administrasi dekat dengan Balai Desa Berani Dan juga kantor kecamatan Sampang Yang lainnya tentu saja dari keamanan dekat dengan Mapolsek Kemudian dari sisi ekonomi Kegiatan berbelanja sehari-hari tidak jauh dekat dengan pasar Sampang Nah bagaimana cocok kan keunggulan-keunggulan dari kafling berani ini Oh iya yang paling penting nih soal legalitas kafling berani Sampang ini sudah SHM ya Bukan SPVT lagi Jadi tidak perlu khawatir Buat yang berminat langsung aja hubungi nomor di bawah ini Jangan lupa juga videonya di share ke teman-teman kalian Barangkali berminat untuk investasi di kafling berani Sampang ini Oke saya tunggu chattingnya dan juga teleponnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton